Selamat datang di Ibadah Sekolah Minggu GKI Citra Raya Oh ya adik-adik, walaupun sekarang adik-adik tidak beribadah di gereja Jangan lupa ya untuk bersihkan diri, pakai pakaian rapi, siapkan alkitab dan alat tulis Duduk dengan baik dan sopan ya, dan ikuti ibadah sampai selesai Tetap semangat ya adik-adik, dan selamat beribadah Halo selamat pagi adik-adik, wah Lose seneng banget deh bisa ketemu dengan adik-adik sekalian Ayo udah siap dong ya buat ibadah kita hari ini Eh Lose gak sendiri loh, Lose bawa dua temen Lose Kita sampah dulu yuk, kira-kira siapa ya Losenya, ada Lose baru loh Yuk, halo Lose Hadi Nah itu namanya Lose Hadi Satu lagi, halo Lose Indriani Kita punya dua Lose loh buat temenin Lose Junita hari ini Nah kalau yang sana tuh pasti kalian hafal deh ya Kita sampah dulu yuk Lose Verdi-nya Halo Lose Verdi Keren banget dong ya Nah adik-adik kita hari ini mau siap-siap memuji Tuhan Ayo Lose gak mau lihat lagi yang masih males-malesan duduknya Nah mungkin ada yang masih minum susunya atau yang masih makan Yuk kita harus siap-siap memuji nama Tuhan Karena apa sih adik-adik? Karena Tuhan itu ada di tengah kita loh Ada disini di gedung gereja ini Dan ada di tengah-tengah adik-adik Iya di rumah adik-adik masing-masing Karena Tuhan itu besar Ya ada di tengah kita dan Tuhan itu besar Yuk kita angkat pujian Tuhan nala di tengah kita Bangkit berdiri ya Pakai gaya ya Ikuti Lose Hadi sama Lose Indri Hantalah di tengah kita besar-besar Kesenangkan dan dirangkan dengan minta cita Dia merasihi dan bersuka karena kita Tuhan nala di tengah kita besar-besar-besar Besar-besar Besar Nah sekarang besarnya ganti Tuhan nala di tengah kita besar-besar-besar Kesenangkan dan dirangkan dengan minta cita Dia mengasihi dan bersuka karena kita Tuhan nala di tengah kita Sobi 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 What's up? Sobi 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 What's up, Madi? Sobi 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 Sob Sobi Sob 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 Tuhan hewan burung ikan tumbuh-tumbuhan sungguh indah alam ciptaan Tuhan hewan burung ikan tumbuh-tumbuhan Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan terlebih diriku dikasihi Tuhan Kenapa kuning padam diberi keindahan terlebih diriku dikasihi Tuhan terlebih diriku Dikasihi Tuhan terlebih diriku dikasihi Tuhan Adik-adik sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan Tahu gak ceritanya nanti seru banget loh Jadi adik-adik harus duduk yang tenang ya Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Kita angkat pujian lagu roh kudus yang manis Roh kudus yang manis Tolong aku melakukan firman Tuhan Roh kudus yang manis Jadikanku anak Tuhan yang manis Roh kudus yang manis Roh kudus yang manis Tolong aku melakukan firman Tuhan Roh kudus yang manis Jadikanku anak Tuhan yang manis Ku buka hatiku untuk firmanmu Ku ingin menjadi seperti Yesus Berfirmanlah Tuhan Ku mau mendengar Dan melakukannya setiap hari Roh kudus yang manis Roh kudus yang manis Tolong aku melakukan firman Tuhan Roh kudus yang manis Jadikanku anak Tuhan yang manis Kita angkat pujian ini Kita angkat pujian ini sekali lagi Dengan sikap berdoa adik-adik Kudus yang manis Ku buka hatiku untuk firmanmu Ku ingin menjadi seperti Yesus Berfirmanlah Tuhan Tuhan ku mau mendengar Dan melakukannya setiap hari Roh kudus yang manis Tolong aku melakukan firman Tuhan Roh kudus yang manis Jadikanku anak Tuhan yang manis Anak Tuhan yang manis Anak Tuhan yang manis Berarti untuk kesempatan Yang Tuhan berikan bagi kami Sebentar kami mau mendengarkan Cerita firman Tuhan Tuhan tolong kami Agar kami boleh mendengarkan Dan mengerti apa Maksud Tuhan Dari cerita yang akan disampaikan Lose kami Berkati juga Lose kami Yang akan menyampaikan cerita Di dalam nama Tuhan Yesus kami Sudah berdoa Amin Selamat pagi Adik-adik Ketemu lagi Dengan Lose Leni Hari ini Lose Leni yang akan membawakan Cerita Ah Ada api Adik-adik Lihat api yang ada dekat Lose enggak? Ini ada api besar sekali Adik-adik Kalau Lose mendekat Ke api ini panas Bener ya adik-adik? Kalau kita Kena api Rasanya bagaimana adik-adik? Wah Pasti panas Kulit kita bisa terbakar Nah Adik-adik Ada tiga tokoh Alkitab Yang pemberani Bahkan Di dalam Dapur Perhatian Mereka Tetap Hidup Nah Siapa Mereka? Mari adik-adik Kita buka Alkitab kita Dari Daniel 3 Ayatnya yang pertama Sampai 30 Nanti Adik-adik Semua bisa baca di rumah Adik-adik yang kelas kecil Batita Balita Mama Papa Nanti Bacain di rumah ya Nah Adik-adik Lause Mau membacakan Pengumuman Hah Pengumuman apa Lause? Ya Lause Mau membacakan Pengumuman Dari Raja Nebukadnesar Bunyinya seperti ini Hai orang-orang dari seluruh bangsa Seluruh suku bangsa dan bahasa Demi kamu mendengarkan Bunyi sangka kalah Seruling Kecapi Rebat Gambu Serdam Dan semua bunyi Bunyian Maka seketika itu juga Kamu harus sujud Menyembah patung Emas Yang dibuat oleh Raja Nebukadnesa Apabila kamu tidak menyembah Patung Emas yang Besar itu Maka Kamu akan Dimasukkan Keperapian Yang menyala-nyala Nah Adik-adik Semua orang Yang mendengarkan pengumuman tadi Mereka sujud menyembah Menyembah siapa? Menyembah patung Wah Wah Lose Patung Kau disembah ya? Iya Dengarkan Dengarkan Baik Adik-adik Namanya adalah Sadrak Mesa Dan Abednego Mereka Tidak ikut Menyembah Patung Emas itu Mendengar hal itu Raja Raja Nebukadnesa Nebukadnesa bertanya kepada ketiga orang itu Mereka masih diberikan satu kali lagi kesempatan Mereka ditanya oleh Raja Apakah benar kamu tidak menyembah patungku? Apabila kamu tidak mau menyembah patungku Maka kamu akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu Adik-adik kira-kira apanya jawaban Sadrak, Mesa dan Abednego? Ternyata mereka menjawab Raja Kami tidak akan membela diri kami ya Raja Seandainya Tuhan yang kami sembah mau menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala itu Maka ia akan melepaskan kami Tetapi seandainya pun tidak Kami tidak akan menyembah patung tuanku ya Raja Wah mendengar hal itu Raja ini bukan desa marah Raja memerintahkan prajuritnya Untuk membuat perapian itu 7 kali lebih panas Pasti panas sekali ya adik-adik 7 kali lebih panas Dan Sadrak, Mesa dan Abednego diikat dan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu Adik-adik kira-kira apa yang terjadi kepada Sadrak, Mesa dan Abednego? Hmm.. Mereka terbakar gak ya? Hah? Lihat! Lihat! Mereka bertiga masih hidup Mereka bertiga bahkan berjalan-jalan dalam perapian itu Raja.. Nih bukan desa pun mendekat Dia melihat Dan berkata Bukankah tadi yang dimasukkan itu tiga orang Tetapi kenapa ada empat orang yang berjalan-jalan di dalam dapur perapian itu? Hah.. Adik-adik Orang keempat itu ada tau siapa? Dia adalah Malaikat Tuhan yang diutus Untuk menyelamatkan Sadrak, Mesa dan Abednego Kemudian Raja Nebukadnesar pun memanggil Ketiga hamba Tuhan yang setia Hai hamba-hamba Allah Yang setia Sadrak, Mesa dan Abednego Keluarlah Kemudian Sadrak, Mesa dan Abednego pun keluar Mereka berjalan keluar dari tungku perapian itu Raja Nebukadnesar melihat Mereka masih hidup sehat Tidak ada yang terbakar Kulitnya tidak terbakar Rambutnya pun tidak terbakar Lalu Raja Nebukadnesar berkata Terpujilah Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesa dan Abednego Dan Raja juga memberi pengumuman lagi Bahwa barang siapa yang menghina Allah yang disembah Sadrak, Mesa dan Abednego Itu akan dihukum Iya Luar biasa ya adik-adik Sadrak, Mesa dan Abednego Adalah orang-orang yang setia Orang-orang yang taat dan percaya kepada Tuhan Seperti Sadrak, Mesa dan Abednego Mesa dan Abednego Yang hidup Yang akan menolong dan menyelamatkan kita Dan juga adik-adik kelas besar harus lebih berani Berani apa? Berani memilih Apa yang baik Seturut dengan kehendak Tuhan Oke adik-adik Semua ikut gerakan Mesa ya Aku tidak takut karena Tuhan menolongku Oke baik adik-adik Jadi ayat hafalan kita juga sama Diambil dari Yesaya 41 ayat 10A Luar biasa akan hafalkan Adik-adik dengarkan dan nanti hafalkan di rumah Yesaya 41 ayat 10A Janganlah takut sebab aku menyertai engkau Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu Dihafalkan ya adik-adik Oke adik-adik Selain cerita firman Tuhan yang barusan kita dengarkan Akan ada aktivitas Aktivitas hari ini ada dua Yang kelas kecil oleh Losa Roslin Yang kelas besar dibantu oleh Losa Satrio Sebelumnya kita mau berdoa Bapak yang baik Terima kasih Tuhan Kami sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan Tolong kami Tuhan Seperti Sadrak, Mesak dan Abed Neko Kami mau lebih berani lagi Memilih yang benar Dan kami tidak mau takut Karena kami percaya Tuhan Menolong dan menyertai kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Selamat pagi adik-adik Nah Kali ini kita mau Membuat aktivitas kita ya Seperti ini Nah Kampung-kampungan kalian Kita siapkan bahan-bahannya Kertas kufalo Kufalo nya apa aja boleh Terus Terus Havas kita garis-garis sampai penuh satu tangan nanti kalau sudah bunuh selanjutnya gari-gari mati, hewas gitu kita bikin garis-garisnya disini juga bebas ya selanjutnya ntar lem pakai atas dulu ya pakai atas dulu lalu kita lihat kita semua ada posisinya ya kita beri lem atau bisa keluar dengan dalamnya nah seperti ini jadinya ya sekarang kita mau buat pintunya seperti ini ya 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 Buat apinya biasanya kita bikin halus warnanya yang terang ya Nah ini adalah korens, juga kuning bisa seperti ini ya Sekarang kita mau pepel Ya sudah Aduh lagi Korens semuanya Kita lihat sampai penuh dia Kita isi lakut pelabiannya Terus penuh sampai ke dalam-dalam Seperti ini ya kuning Ya Sekarang kita mau bikin Dapat korangnya Ini HBS Sekarang kita lihat Dua Lai 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 Dua Lai 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 selamat menikmati 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 Bajai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Dati boncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindungan kegurus. Sekali lagi di badai topan dunia. Ya sangat adik-adik. Bajai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Dati boncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindungan kegurus. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindungan kegurus. Tempat berlindung, tempat berlindungan kegurus. Sekali lagi, tempat berlindungan kegurus. Nah ibadah kita sudah selesai adik-adik. Hmm sedih deh, losa harus pisah sama adik-adik. Tapi minggu depan ya masih ada losa-losa yang lain akan ibadah bersama dengan adik-adik. Ya yuk kita satu hati, kita mau berdoa penutup sikapnya yang baik adik-adik. Sama-sama kita akan berdoa penutup dan diakhiri dengan doa Bapak kami. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Sementara lagi ibadah kami selesai Tuhan, kiranya kami boleh tetap terus mengingat apa yang sudah Engkau ajarkan lewat cerita firmanmu. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap terus selalu setia menjadi anak-anak yang baik dan taat kepada mama dan papa. Berkati hidup kami Tuhan, berkati keseharian kami minggu-minggu depan ini Tuhan. Kiranya kami boleh tetap terus bermain, belajar dan selalu mengucap syukur akan segala hal yang sudah kami terima yang hanya daripadamu saja Tuhan. Ibadah kami sudah selesai Tuhan, kami akan berdoa bersama-sama seperti doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami Bapak kami. Bapak kami yang di sorga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah akan segala kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan puasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam sunya puji terima kasih. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu Tuhan memberkati. Ets, lause Indri, lause Hadi, lause Ferdi. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus.